Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMDES Selamat datang kembali pada channel TPMDES Hai sobat-sobat TPMDES Dimanapun berada informasi terbaru Recruitment ISN P3K tahun 2022 Nah bapak ibu ada update info Seleksi P3K Guru tahun 2022 Kemendikbud Restek resmi Melaunching atau merilis yaitu Laman Guru PPK Kemendikbud Restek Go ID ataupun Guruppk.kemendikbud.go.id Nah bapak ibu Sesuai yang telah dipaparkan oleh Kemendikbud Restek Bahwa untuk segala Informasi terkini perkembangan Recruitment P3K tahun 2022 Ini sudah dirilis Melalui yaitu laman resmi Guru PPK Kemendikbud Restek Untuk jadwal Ini kami masih ambil dari apa yang digambarkan oleh Pansornas Namun Namun Ada kemungkinan untuk seleksi guru Itu akan lebih maju dari Apa yang ditampilkan di layar saat ini Sehingga kami mohon pada bapak ibu Baik calon peserta seleksi Calon peserta seleksi dari individu guru ya Tahun 2022 Maupun dari pemerintah daerah Untuk selalu cek Untuk selalu cek ini Pengumuman yang ada disini Portal ini GuruPPPK.Kemendikbud.go.id Ini selalu cek ini disini akan ada selalu pengumuman Atau kalau dipenda Kemarin kita sudah membagikan aplikasi Untuk penilaian Baik untuk BKPST maupun untuk dunas pendidikan Di bawah itu ada tulisan helpdesk Nah itu tinggal di klik saja Itu akan masuk ke pelayanan Nah disitu Untuk portal ini Itu akan ada updating pengumuman Jadi waktu kita ini sudah tinggal hitungan hari Tidak lagi hitungan minggu Kita sudah akan melakukan pendaftaran dalam hitungan hari Kapan? Nah nanti kita akan Apa? Kita akan umumkan Setelah ada jawaban dari Panselas PKN dan Kemenpan Nanti setelah kita ada jawaban Pengumuman itu akan kita letakkan di GuruPPK.Kemendikbud.go.id Ini kontaknya ini tidak usah ya .go.id Udah langsung masuk Disitu akan ada pengumuman-pengumuman yang terupdate Mungkin begitu dari saya Nah Bapak Ibu disini Untuk pengumuman Untuk pengumuman P3K tahun 2022 Banyak yang bertanya Kapan sih jadwal untuk Pembukaan pelaksanaan P3K tahun 2022 Bapak Ibu disini Kemeni Budistek Merilis tentang pengumuman seleksi Guru ASN P3K tahun 2022 Nah Bapak Ibu bisa mengecek disini Sampai dimana sih sekarang Untuk progres Untuk pendaftaran SESI ASN Nah jadi Bapak Ibu disini Kemeni Budistek Memberitahu terkait dengan Mohon terkait untuk menunggu Ini jadwal resmi seleksi Rekrutmen Guru ASN P3K tahun 2022 Masih dikonsolidasikan Bersama dengan Panselnas Bapak Ibu ya Jadi harap terus memantau Perkembangan terbaru pada laman ini Nah Bapak Ibu Progres dari Untuk pendaftaran Bapak Ibu Ini untuk Aplikasi penilaian Ini sudah Rampung Bapak Ibu ya Untuk aplikasi penilaian Kemudian Terkait dengan persiapan Dari infrastruktur Juga sudah selesai Dan sekarang Ini masih dalam tahap Referensi program studi Dan linearitas Nah ini Bapak Ibu ya Karena sekarang Panselnas Menpan RB BKN Kemudian Kemending Guru Stek Ini hari ini ya Ini telah mengkoordinasikan Atau mengadakan rapat Untuk rapat Pansel ya Ini terkait dalam Proses referensi Program studi Dan linearitas Nah sekarang Bapak Ibu Kita masih progresnya Berada di sini Untuk referensi Nanti Kita akan melewati Setelahnya ABK Anjab ABK Ataupun untuk beban kerja Nah ini akan di Perhitungkan Terkait beban kerja Dalam proses P3K Guru Karena ini masalah Yaitu Terkait untuk penempatan Kemudian Kekurangan guru ya Di mana Di sekolah-sekolah mana saja Yang kekurangan Dan disitulah nanti Yang akan untuk penempatan Nah Bapak Ibu ini Kita tahapnya nanti Setelah dari tahap ini ya Ini setelah dari tahap Referensi program studi Dan linearitas Nanti akan ada tahap ABK Dan setelah dari tahap ABK Nanti di sini baru Akan melewati Integrasi sistem data Nah ini Bapak Ibu Jadi tahapannya Setelah ABK Di sini Integrasi sistem data Jadi Setelah rampung Di integrasikan Dari semua sistem Atributnya ya Baik itu NIK NIK yang paling penting Bapak Ibu ya Karena NIK Bapak Ibu Inilah yang menjadi Referensi penuh Untuk Integrasi data Ini karena dari Kemendagri Kemendagri Karena Inilah yang akan menyesuaikan Bahwa ya Terkait dengan Siapa saja yang bisa Mendaptar Yang mendaptar adalah WNI Atau warga negara Indonesia Dan Untuk membuktikan WNI Tersebut Maka progres untuk Sistem datanya Ada ke Kemendagri Melalui Dukcapil Ataupun Kemendagri Bapak Ibu Nah selanjutnya Di sini Bapak Ibu Kita Nanti setelah dari Integrasi sistem data Atribut semua Baik itu yang lulus passing grade Ataupun yang Pelamar Progres 2 Progres 3 Kemudian untuk Pelamar umum ini Yang akan semua Diintegrasikan Atribut ke SSJSN Nah selanjutnya Ini adalah Persiapan Untuk pendaptaran Persiapan pendaptaran Bapak Ibu Di sini Akan diumumkan Nanti secara resmi Oleh Kemendagri Stek Tapan tanggal Pendaptaran Di sini Setelah dihubungi Dari GTK Insya Allah Katanya di sini Minimal nanti Di pertengahan Oktober ini Minimal Ini minimalnya Di pertengahan Oktober ya Mudah-mudahan Sudah bisa rampung Karena Kita masih melewati Dari progres ABK Serta integrasi data Kemudian Persiapan Ya persiapan Nah barulah Bapak Ibu Setelah persiapan ini Diumumkan ya Baru nanti Di sini Tahap terakhirnya Adalah pendaptaran Pada SS CASN Segera dimulai Ataupun Langsung dimulai Ya Nah jadi Melewati Tiga tahapan ini dulu Baru Pendaptaran ini Akan dimulai ya Nah ini Pendaptaran SS-CISN Dimulai Bapak Ibu Seluruh pelamar Ini wajib Mengakses SS-CASN Baik itu Pelamar prioritas 1 Untuk guru-guru Yang sudah lulus Passing Date Ya Kemudian Pelamar prioritas 2 Untuk THK 2 Dan pelamar prioritas 3 Untuk guru-guru negeri Yang terdaftar pada Dapodik Ini minimal 3 tahun Dan selanjutnya Untuk juga Pelamar umum Ya pelamar umum Ini ada lulusan PPG Kemudian Guru yang terdaftar Di Dapodik Baik itu negeri Maupun guru swasta Yang kurang dari 3 tahun Kalau swasta Ini bebas ya Tetap dia menjadi Pelamar umum Nah inilah Ya tahapan progresnya Hari ini Bapak Ibu ya Jadi mudah-mudahan Ini secepatnya Dilaksanakan Karena Hari ini juga Sudah dikabarkan oleh Menpan IRB Bahwa Ini sudah Tahapan progres Ini yang dilaksanakan Bapak Ibu Nah selanjutnya Bapak Ibu Setelah Bapak Ibu disini Mengakses Laman guru PPK Kemendibut Guaidi Disini ada dokumen-dokumen Yang Bapak Ibu bisa unduh ya Disini dokumen Terkait dengan Permenpan IRB Nomor 20 Ini pedoman Yang telah dirilis ya Bisa Bapak Ibu unduh disini Ya Kemudian Untuk Petunjuk teknis Atau juknis Dari Kemendik Buristek Ini berisikan yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Atau Kemendik Buristek Dengan nomor 349 Terkait dengan Petunjuk teknis Untuk P3K Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 Nah Bapak Ibu disini Bisa Bapak Ibu Klik unduh ya Nanti akan Tertera disini Untuk Juknisnya Bapak Ibu ya Nah kemudian Selanjutnya disini Ada Yaitu Surat Edaran Ya nah ini Surat Edaran Untuk Penataan Guru Pada Seleksi ASN P3K Jadi Disini dari SE Biroktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kepedikan Atau GTK Ini dengan Nomor 6654 Di Tahun 2022 Ini tentang Penataan Guru Seleksi ASN P3K Bapak Ibu bisa melihat Bagaimana Untuk surat penataannya Nah surat penataannya Disini ada Dua poin penting Yang perlu diperhatikan Adalah Terkait dengan Atribut pada Dapodik juga Bapak Ibu ya Nah ini Poin pertama Untuk ASN Maupun non ASN Ini juga harus Ya didistribusikan Jika kebutuhan Melebihi Dari Di satu sekolah Akan dipindahkan Ke sekolah lain Yang masih Membutuhkan Untuk distribusi Ke sekolah lain Yang memang Tidak memiliki guru Ataupun Formasinya kosong Yang kedua Disini adalah Dalam penataan tersebut Ini seluruh Instansi Baik itu dari Kebupaten Kota Provinsi Setelah dari Penataan Agar Yang memindahkan Untuk pemutahiran Data Dapodiknya Sesuai dengan Kondisi saat ini Selanjutnya Ini adalah Paparan dari Mekanisme Seleksi P3K Tahun 2022 Ini penjelasan Resmi teknis Mekanisme Bapak Ibu bisa Unduh juga Bapak Ibu ya Disini Untuk terkait Dengan Mekanisme Resmi Paparan dari Kemendikbud Nah ini Untuk Paparan tersebut Jadi Bapak Ibu bisa melihat Disini Untuk dari Filosofi Kemudian Terdapat 3 jenis Dan lain sebagainya Yang sudah Diterangkan oleh Kemendikbud Nah selanjutnya Selanjutnya Bapak Ibu Di laman Guru PPK Ini juga ada Persyaratan Untuk Guru P3K Tahun 2022 Persyaratannya Ini sesuai dengan Persyaratan Yang telah diamanatkan Dari Undang-Undang ASN Ini terkait Dengan WNI Nah ini tadi Ada ributnya Melalui NIK Kemudian Untuk pendaptaran Yaitu Untuk Pritas 2 Pritas 3 Maupun pelamar umum Ini Bapak Ibu Perlu Siapkan Yaitu Pas foto Latar belakang Merah Disini Itu dengan format JPEG Minimal 200 KB Dan kemudian Surat pernyataan Surat pernyataan Bematrai Yaitu 10.000 Yang ditandatangani Sendiri Dengan tinta hitam Dibuat oleh Pada saat Pendaptaran Ini Bapak Ibu Dan kemarin Bapak Ibu ya Untuk P3K Ada juga Dari BKN Merekomendasikan Jadi Karena Supaya Tidak TMS Ataupun Supaya Tidak Disini Keliru Ya Bapak Ibu Ada juga Matrai Sekarang adalah Matrai Elektronik Bapak Ibu bisa Cari webnya Yaitu untuk Matrai Elektronik Yang akan Bisa dibeli Melalui Elektronik Kemudian KTP Bapak Ibu Persiapkan Disken Kemudian Ijazah Transkip Nilai Ini Bapak Ibu Perlu Persiapkan Kemudian Sertifikat pendidik Jika ada Dan bagi pelamar Penyandang Disabilitas Ini ada syarat Tambahan Yaitu Untuk dari Surat keterangan Dari dokter Tentang kedisabilitasannya Dan melampirkan Video singkat Sehari-hari Ini untuk Yang dalam Mengajar Ini khusus Untuk Disabilitas Nah selanjutnya Mekanisme Seleksi guru ASN P3K Tahun 2022 Bapak Ibu Bisa melihat Untuk Yaitu yang pertama Penempatan guru Lulus PG Penempatan guru Lulus PG Ini ada penjelasan Penjelasannya Bapak Ibu bisa klik Kemudian untuk Alur seleksinya Juga Bapak Ibu bisa Lihat disini Kemudian disini Untuk seleksi Kesesuaian verifikasi Penjelasannya Juga ada Kemudian Untuk seleksi Tes Nah disini Untuk penjelasan Dan alur seleksinya Juga sudah ada Yaitu Untuk kategori Kategori disini Bapak Ibu Nah ini ya Untuk penjelasannya Kemudian Untuk yang guru Lulus PG Ini diurutkan Ya ini ada Terdapat 193.000 Dan pada Masing-masing Kategori Diurutkan dari Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 28 Kemarin Alur seleksinya Bisa Bapak Ibu Klik Ya untuk alur seleksi Ini ya Ini sudah jelas sekali Alur seleksi Pelama Purita 1 Yang pertama Login ke SSJSN Maka disini Langsung untuk Penempatan Dan untuk Bagi yang Tidak mendapat penempatan Disini Bapak Ibu bisa Terdapat dua pilihan Bisa ya Bisa tidak Kalau ya Tetap menunggu Dan Kalau tidak Turun prioritas Menjadi Pelamar Pritas 2 Pritas 3 Dan pelamar umum Selanjutnya disini Kesesuaian verifikasi Penjelasannya Ini Bapak Ibu ya Sesuai sudah yang dipaparkan Kemudian alur seleksi Nah ini Bapak Ibu Untuk alur seleksi Bagi yang belum memiliki Akun Buat akun terlebih dahulu Bagi yang sudah Langsung saja Pembaharuan Jika diperlukan Tapi kalau tidak Diperlukan pembaharuan Langsung nanti ada Pemilihan formasi Dan selanjutnya Untuk pelamar umum Ini penjelasannya ya Pelamar umum Sama dengan tahun sebelumnya Alur seleksinya Seperti ini Pendaftaran lebih dahulu Kemudian ada Seleksi administrasi Pemilihan formasi Seleksi administrasi Masa sangga Dan lain sebagainya Sama seperti dahulu ya Nah kemudian Nah kemudian disini Kejelasan dari Kategori pelamar Prioritas Pelamar prioritas Dan pelamar umum ya Nah ini pelamar prioritas Satu ini maksudnya Ini yang lulus PG Prioritas dua adalah Yang THK dua Prioritas tiga adalah Guru yang Terdaftar di Dapodik Minimal tiga tahun Pelamar umum adalah Lulusan PPG Serta yang terdaftar di Dapodik Maupun swasta Maupun negeri Yang kurang tiga tahun Kalau swasta ini Bebas ya Tidak Tiga tahun Tetap dia Menjadi pelamar umum Pertanyaan-pertanyaan Disini yang sering dipertanyakan Jadi disini ya Siapa saja yang dapat Mengikuti pendaptaran Berarti disini Jawabannya Guru yang dapat Melamar adalah Terdiri dari Pelamar prioritas Dan pelamar umum Seperti yang dijelaskan Dan Siapa saja Siapa yang dimaksud Dengan pelamar prioritas Pelamar prioritas satu Pelamar prioritas dua Dan pelamar prioritas tiga Kemudian Siapa yang dimaksud Dengan pelamar umum Nah ini ya Bapak Ibu ya Pelamar umum Kemudian bagaimana Untuk pemenuhan Pelamar prioritas satu ya Nah pemenuhannya adalah Menggunakan nilai Nilai yang sudah lulus PG kemarin Di tahun 2021 Baik itu untuk THK2 Kemudian guru negeri Lulusan PPG Dan swasta Kemudian apa saja Penilaian seleksi kompetensi Bagai pelamar prioritas dua dan tiga Prioritas dua dan tiga adalah Menggunakan observasi Yang menilai adalah Kualifikasi akademik Atau ijasa Atau serdiknya ya Kemudian kompetensinya Kinerjanya Dan pemeriksaan latar belakang Atau begoncek Kemudian siapa yang Siapa saja yang menjadi tim penilaian Penilaian Untuk peritas dua dan peritas tiga Tim penilai adalah Kepala sekolah Guru senior Pengawas sekolah Kemudian dinas pendidikan Kabupaten kota Dan BKPSDM Atau BKPP Nah ini Bapak Ibu Untuk layanan Helpdesk ya Ini operasionalnya Yaitu jam 7 Sampai jam 20 Bapak Ibu bisa Melalui call center Melalui telepon Ini Bapak Ibu ya Bisa di klik Kemudian ada juga bot Untuk telegramnya Disini bisa ditanyakan Dan portal bantuan Pengaduan berbasis website Nah ini Bapak Ibu Nah inilah Update terbaru Informasi perkembangan terkini Progressnya Kita sudah sampai Progress pada referensi Program studi dan inneritas Nanti kita akan menuju Pada ABK Ataupun untuk Beban kerja Kemudian untuk Dari ini ya Terkait dengan Penataan guru Pada seleksi ini ya Jadi penataannya ini Ada dua poin ini Ini adalah terkait dengan Yaitu ABK ya Ini anjap ABK Ataupun Beban kerja yang ada Di sekolah-sekolah Progressnya Baru nanti Kita masuk ke Integrasi data Persiapan dan Pendaftaran Disini Oh iya Ada disini juga Ada informasi Tadi terkait dengan Menpan RD ya Telah Menerangkan terkait Coaching klinik Ya untuk Pengadaan P3K Tahun 2022 Ini latar belakangnya Kemudian disini Dalam penataan tenaga Non-SN juga dijelaskan Penyusunan kebijakan Dan Progres penyusunan kebijakan Dari tindak lanjut Dari pengadaan Dan pendataan Kemudian tenaga guru Ini tinggal lagi Nanti Pembukaan Kemudian tenaga kesehatan Ini masih dalam Koordinasi Yaitu dalam Konsolidasi Penyelarasan Data Asis DMK Dengan usulan Formasi Kalau untuk tenaga Fungsional Lainnya Ini masih On progress Kemudian On progress Nya juga sama Seperti tenaga kesehatan Masih Melalui Yaitu Konsolidasi Untuk jabatan Pelaksana Disini Juga Konsolidasi Juga berdasarkan Pendataan Aplikasi BKN Dan tenaga dasar Seperti juga Progressnya Bapak Ibu Kemudian Untuk kebijakan Ini dan penetapan Kebutuhan Kita disini Tahun 2022 Adalah 532.892 Dalam kebijakan Seleksi guru Ini sesuai dengan Dasar hukum Permenpan Irbe Nomor 20 Tahun 2022 Dengan Memiliki Pesaratan pelamar Kategori Kemudian Panitia Disini ya Kemudian Seleksi kompetensi Untuk Perita 1, 2, 3 Dan pelamar umum Serta Pemenuhan Kebutuhan Ini didahulukan Yang pelamar Perita 1 Serta Penambahan nilai Untuk Pelamar umum Khusus pelamar umum Ini Bapak Ibu ya Pelamar umum Disini Yaitu Yang memiliki Serdik 100% Kemudian Disabilitas 10% Dan bagi THK2 Ini menjadi pelamar Prioritas Dan didahulukan juga Untuk diangkat Bapak Ibu Ini Kata D Itu kebijakan Yang sedang Dipersiapkan Kebijakan Untuk tenaga Kesehatan Ini Sedang dipersiapkan Kemudian Nilai ambang Batasnya Dan keputusan Sarat seleksi Tambahan Afirmasi khusus Untuk tenaga teknis Jadi tenaga teknis Disini Bapak Ibu Juga mendapatkan Sarat tambahan Dan afirmasi Bapak Ibu Kemudian Ini sudah habis Selanjutnya Disini juga Ada informasi Terkait Progres Untuk perkembangan Pengadaan Kebijakan Untuk transisi Dari PEPPNPN Kementerian Kementerian ATR Dan BPPPN Ini untuk Pusat Ada 4% Untuk non Ataupun PPNPN Ini 96% Ini di daerah Kemudian profilnya Dan ini Yaitu Kebijakan P3K Ini Bapak Ibu Sesuai dengan Undang-Undang Dan Dari Permenpan Ataupun Permen Permenpan IRB Dan kebijakan Rekutmen Pegawai PPNPN Ini dari Peraturan Pemerintah Pengadaan ASN Kementerian ATR Kemudian dari Menteri Menpan IRB Ini sesuai Dengan Yang telah Dibuat Kebijakannya Ini juga Kebijakan Dari pegawai Non-ASN Sesuai Dengan Menpan IRB Disini Yang telah Dikeluarkan Selanjutnya Tindak lanjut Dari Menpan IRB Terkait Dengan Pendataan Termasuk Dengan Pendataan PPN PN Dan Disini Surat Yaitu Usulan Tahun Anggaran 2022 Yang Disetujui Untuk P3K Adalah 3296 Mekanisme Dari PPN PN Ini adalah Untuk Pelamar Persiap Pelamar Ini yang Persiapkan Dokumen Dari Sesuai Persyaratan Pendaftaran Secara Online Melalui Seleksi Calon ASN Pada BKN Dan Perserta Lelos Administrasi Mengikuti CAT Dari BKN Transisi Dari PPNPN Ke P3K Yang Disetujui 3.296 Total PPN Ini ada 15.540 Kemudian Total Pendidikan Yang Sesuai Ada 10.000 Lebih Dan Total Pendidikan Yang Sesuai D1 Dan E1 Ini ada 4.000 Dan Pendidikan Yang Belum Ada Ini ada 25 Jenjang Untuk S2 Selanjutnya Total Pendidikan Sesuai Dengan Jabatan Fungsional Ini ada 4.629 Migrasi Dari PPNPM Tahun 2023 Ini Dari Pemetaan Validasi Penyusunan Kebijakan Dan Sebagainya Dan Itulah Sedikit Informasi Ini Penataannya Untuk Penataan Ruang Penataan Kansial Asisten Dan Kadastral Nah Bapak Ibu Disini Juga Bagi Bapak Ibu Untuk Pendataan Non-SN Jadi Bapak Ibu Jika Ingin Mencari Nama-namanya Tinggal Bapak Ibu Disini Dilaman Pengumuman Non-SN BKN GoID Dalam Pencarian GoID Dalam Pencarian Nah Bapak Ibu Disini Ada Data Tampilan BKN Pra Finalisasi 3 Oktober Bapak Ibu Disini Bisa Memilih Bapak Ibu Di Kementerian Mana Disini Bapak Ibu Bekerja Seandainya Disini Kita Kementerian Pendidikan Kita cari Disini Pendidikan Nah Ini Pemainnya Ada Aceh Jaya Disini Aceh Jaya Bapak Ibu Bisa Klik Cari Aceh Jaya Disini Nah Ini Bapak Ibu Ada Nama-namanya Sudah Tertera Dari Aceh Ini Dinas Pendidikan Kebudayaan Di Aceh Nah Ini Sebagainya Tinggal cari Saja Disini Kabupaten Bapak Ibu Nanti Akan Muncul Nama-nama Yang Tertera Disini Nah Itulah Sedikit Informasi Perkembangan Terkini Terkait Dengan P3K Guru Kemudian P3K Tahun 2022 Serta Pendataan Non-SN Sekian Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam sejahtera Bagi semuanya Sobat-sobat TPMD Semana pun berada